Kembali di kompasian saudara, tanggal 1 Oktober pekan depan anggota DPR MPR periode 2024-2029 dilantik dan memulai sidang pertamanya. Maka Rabu kemarin MPR periode 2019-2024 menggelar sidang terakhir. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mengucapkan salam perpisahan karena tidak ada lagi di MPR pada periode mendatang. Burung centrawasi di hutan Irian. Terbang melayang di atas awan. Ucapan terima kasih kami haturkan atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Pohon beringin di persimpangan jalan. Tegak berdiri meskipun diterbang, diterjang badai dan topan. Ijinkan kami menggelar sidang akhir masa jabatan untuk menyampaikan laporan kinerja dan rancangan putusan. Pantun Bambang Susatio adalah pengantar bagi anggota Majelis Permusyawaratan atau MPR baru yakni periode 2024-2029. Beringin adalah lambang Partai Golkai. Namun, konteks Bambang berpantun adalah untuk salam perpisahan sekaligus menyambut anggota baru MPR. Sidang paripurna akhir masa jabatan 2019-2024 pada Rabu kemarin dihadiri seluruh para pimpinan dan anggota MPR. Sidang menyetujui dua rancangan putusan yakni rancangan peraturan MPR tentang tata tertib dan rancangan keputusan MPR tentang rekomendasi MPR periode 2019-2024. Saat menyampaikan pandangan fraksi atas perubahan tata tertib MPR, Partai Persatuan Pembangunan juga menyampaikan salam perpisahan karena P3 gagal lolos kesenayan dalam pemilihan legislatif 2024. Salam perpisahan ini disampaikan ketua fraksi P3 MPR, Arwani Tomafi. Kami menyampaikan permohonan maaf sekaligus juga ucapan terima kasih yang tak terhingga atas kerjasama dan kebersamaan kita semua dalam lembaga tersintai kita ini, Majlis Permusyawatan Rakyat. Perpisahan bukanlah untuk berpisah, akan tetapi perpisahan itu untuk menambah kerinduan. MPR periode 2019-2024 adalah lembaga tinggi negara yang membuat terobosan dalam menghapus ketetapan atau TAP MPR yang membuat tiga presiden mendapat citra buruk di masyarakat dan membuat ketiga presiden dilengsarkan. Saat menetapkan ketetapan itu, MPR masih berstatus lembaga tertinggi negara. Sehingga cukup satu TAP, citra politik menjadikan status hukum menempel kepada ketiga presiden. Tapi TAP itu kini gugur karena tak terbukti. Menegakkan hukum dan keadilan kepada Bung Karno atas tujuan tersebut sebagaimana Perintah Pasal 6 TAP MPRS nomor 3367 tidak pernah dilaksanakan sampai akhirnya Bung Karno. Wafat tanggal 21 Juni 1970 di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Jakarta dalam status tahanan politik. Bahwa Bung Karno adalah pahlawan nasional yang hidupnya bersih dari cacat hukum dan tidak pernah melakukan pengkhianatan untuk bangsa dan negara yang Bung Karno telah memprogramkan sendiri kemerdekaan. Penghapusan TAP MPR nomor 33 tahun 1967 yang menuduh Soekarno terlibat gerakan 30 September 1965 disambut keluarga Soekarno, Proklamator, dan Presiden Pertama Indonesia yang telah menunggu lebih dari 57 tahun. Kami telah menunggu dan menunggu selama lebih dari 57 tahun, 6 bulan alias 50 tahun setengah akan datangnya sikap peri kemanusiaan dan keadilan sesuai dengan Pancasila yang dimana terpatut silat kemanusiaan yang adil dan beradab dari lembaga MPR kepada Bung Karno. Tak cuma untuk Soekarno, TAP MPR nomor 11 tahun 1998 yang mendiskreditkan Presiden kedua Soeharto dan TAP MPR nomor 2 tahun 2001 yang mendiskreditkan Presiden keempat Abdurrahman Wahid atau Gusdur juga dicabut MPR periode 2019-2024. Tim Liputan, Kompas TV Terima kasih.